Hai jalan-jalan kali ini kita short explore dan stay di Kuningan nah di perjalanan kita ini kita sempat makan nih di rumah makan namanya rumah makan paling dihan itu ada di Jalan Raya Kuningan Cirebon kita kesana karena ngelihat ulasan lumayan banyak dan banyak juga mobil-mobil yang pakai di luar pas masuk ternyata emang tempatnya cukup besar dan yang paling enak itu sambil dadaknya tuh habis makan kita lanjut ya jalan lewatin tamcil Taman Cilimus yang baru aja direnovasi terus tempat oleh-oleh sebentar habis itu kita lanjut ke perjalanan ke kota nah ini gerbang kota kuningannya ciri khas dari kota kuningan itu kalau udah ke alun-alun pasti ada delman yang dihias-hias cantik kayak gitu dan sekarang ini kita lagi perjalanan mau ke objek wisata Curug Bangkong kita kesini juga sama berdasarkan review di Google untuk wisata Curug Bangkong ini biaya masuknya cuma Rp5.000 per orang itu juga anak-anak pas masuk nggak bayar sih nah ini suasana di dalam curugnya curugnya ada kelihatan dan disitu bisa ngadem-ngadem gitu tempatnya cukup asik sih buat ngadem di Kuningan kita lanjut perjalanan ke tempat kita stay nanti selama di Kuningan sebenarnya cuman satu malam aja sih lewat jalan baru ini nah ini tempat stay kita namanya desa Alamanis masuk-masuk kita langsung di kasih welcome drink ini kayak minuman air jahe terus ada alunan musik dari kecapi dan suling bambu yang tuansanya rasa banget kayak lagi di desa gitu di desa-desa Sunda dan ini ada rantai acara yang bakal diadain di resort terus kita jalan menuju kamar kita nah ini tuh suasananya kayak di desa banget ya jadi ada balai desa ada koperasi desa dan setiap kamarnya itu disebutnya tuh RT4 RT5 gitu dan nah ini dia room kita suasananya benar-benar banyak ornamen kayu dan ini kamar mandinya super luas berasa banget ini kayak lagi di desa gitu nah untuk aminitisnya ada di dalam kotak kayu itu isinya seperti biasa sih eh sikat gigi terus sabun dan disini untuk mini bar nya kita udah dikasih free coca-cola dan Fanta terus untuk teh gula kopi juga lengkap ada sendal resortnya juga ini roomnya nyaman banget deh pokoknya abis liat-liat room kita langsung berenang karena anak-anak udah nggak kuat pengen berenang terus setelah renang kita lanjut ke ini tuh semacam emang apa ya jadi disana ada rangkaian acara jajanan tradisional jadi kalau kita stay di sana tuh jam segini dikasih macam-macam jajanan tradisional ada surabi gitu onde-onde terus dikasih juga kelapanya dan tempat ini tuh seteligus tempat nobar gitu nonton bareng dan nanti malam juga ada acara nonton bareng viva World Cup sih jadi disini udah asik banget sih tempatnya nah malamnya kita mampir lagi ngeliat suasana kotak di kuningan kayak gini ini di alun-alun ya nah ini suasana kolam renang di pagi hari kita berenang jam 6 karena anak-anak udah pengen berenang lagi airnya dingin tapi nggak begitu dingin sih jadi mereka juga enjoy berenang sepagi ini habis berenang tentunya kita bebas disini menunya ya seperti di hotel-hotel biasanya ada omelette ada sereal dan yang beda itu nih ini ada macam-macam gorengan ditambah lagi suasananya bener-bener emang kayak di desa terus ada siomai dan untuk nasi gorengnya juga kita dibuatin langsung gitu dimasakin langsung ditambah kita juga disubuhin nasi jam lah habis sarapan kita lanjut jalan-jalan lagi ke kota kodungan kita kita ngeliat ke museum perundingan linggar jati kalau teman-teman ada yang pernah ke sini ini sih wisata sejarah ya jadi disana bener-bener gedungnya tempat dilaksanakannya perundingan linggar jati dan itu memang di daerah linggar jati kuningan disini tempat perundingannya Indonesia dan Belanda terus disini juga ada replika ruangan tidur ya dari perwakilan Belanda dan Indonesia kayak gini tempatnya terus juga disini ada nah ini barang-barang asli yang emang dulu dipakai pas perundingan kalau yang sebelumnya di display itu bentuknya sama tapi itu replikanya selesai dari linggar jati kita mampir nih ke objek wisata cibulan yang katanya disana ada ikan dewa namanya yang emang mitosnya kuningan itu ikan dewa itu sejenis prajurit yang dikutuk di zaman dulunya lah gitu makanya mereka mengistimalkan ikan ini disini kolam berenang tapi mereka bisa berenang bareng sama ikan-ikan ikannya aman kok nggak gigit nah ini anak-anak kasih makan ikannya makannya jauhnya jagung gitu terus disana juga ada terapi ikan eh selesai selamat menikmati selamat menikmati